Tani Lovers sedang ramai di Jagat Maya, seorang bocah 5 tahun meninggal usai digigit anjing tetangga yang ternyata terkenal virus Rabies. Rabies adalah penyakit yang disebabkan infeksi virus RNA dan ditularkan hewan ke hewan maupun hewan ke manusia melalui cakaran, kikitan, serta air liur yang terkena selaput lendir dan luka pada kulit. Hewan yang rentan terinfeksi virus ini adalah mamalia yang termasuk hewan peliharaan dan ternak seperti anjing, kucing, sapi, kambing, dan kuda. Serta mamalia liar seperti kelelawar, anjing laut, rubah, monyet, berang-berang, dan rakun. Meski banyak mamalia yang bisa terkena virus Rabies, namun notabene virus ini menyerang kucing dan anjing Tani Lovers. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, 99 kasus Rabies pada manusia disebabkan oleh gigitan anjing yang mengidap Rabies. Nah, jika peliharaan Tani Lovers mengalami beberapa gejala di bawah ini, waspada bisa jadi hewan tersebut mengidap Rabies. Yang pertama, pada fase Prodomal. Gejala Rabies pada fase ini biasanya muncul 3 hari setelah terinfeksi. Adanya perubahan perilaku hewan peliharaan secara drastis, seperti suka bersemunyi di tempat gelap karena sensitif terhadap cahaya, takut dengan air atau hidropobia, dan hewan yang tadinya aktif menjadi tenang dan pemalu ataupun sebaliknya. Fase Kedua, Eksitasi Berlangsung 3 hingga 5 hari di mana virus Rabies sudah berkembang dalam kelenjar air liur hewan. Ciri pada fase ini ditandai dengan air liur hewan yang berlebihan. Tingkah laku peliharaan Tani Lovers menjadi sangat agresif, tidak mengenali pemiliknya, dan mengigit benda bergerak apapun yang ada di sekitarnya termasuk pemiliknya sendiri. Fase yang terakhir, fase paralisis atau kelumpuhan karena virus sudah menyebar ke otak. Hal ini terjadi 3-4 hari dengan gejala hewan lemas, tidak dapat berdiri, dan rahangnya mengunci sebelum akhirnya hewan tersebut mati akibat paparan virus Rabies. Nah, sebelum semua itu terjadi, Tani Lovers bisa lakukan pencegahan dengan melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Tutup celah di rumah yang memungkinkan masuknya hewan liar, hindari kontak dengan hewan yang menunjukkan gejala rabies, dan segera ke dokter hewan jika mencurigai gejala-gejala rabies pada peliharaan Tani Lovers. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir Putri Mutia, Renan, Tim TV Tani mengabarkan.